Waktu Kecil Jintu Kakek dimana Jintu? Dia tidak berada di pesawat. Kenapa Jintu menjadi ahli menghilang seperti ini? Aku bisa merasakan Jintu berada di sini. Oh tidak, ayo sembunyi. Dia memakan mangga. Kau takut pada mangga? Bukan pada mangga, tapi pada biji manganya. Itu dia Jintu, dia pergi ke arah sana. Ayo, tangkap dia. Kakek, kau pulang saja. Kami akan pergi menangkap Jintu dan membawanya kembali. Aku harus mengikuti mereka. Jintu, tunggu! Jintu, tunggu! Jintu, tunggu! Jintu, tunggu! Jintu! Baju sayap gunakan Baju sayap digunakan Apa yang Fir lakukan lebih menyenangkan daripada bermain sepatu roda Terima kasih, kakek Baju sayap gunakan Jintu hentikan sekarang juga Ya ampun, kemana dia menghilang? Di sana, dia ada di sana Lihat itu Kakek, Jintu menuju ke kereta Tolong buatkan mobil kereta dengan menggunakan kekuatanmu ya Baik, baiklah, oke Jintu, berhenti Hei, kekuatan apa ini? Aduh, selamatkan kami Kemana kereta itu menghilang? Oh tidak, Jintu sangat pandai Maju dengan kecepatan penuh Kakek, cepat keluarkan mobil ini dari jalan kereta yang melayang Ayo cepat, kakek Kenapa aku harus takut pada Jintu? Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri Aku akan tambahkan kecepatan mobil ini Sekarang mereka harus hentikan kereta itu Kakek, kurasa kita harus tetap melaju Kereta ini tidak akan berhenti Jalannya terhalang Masinis harus menggunakan remnya, ya kan? Kakek, kereta itu bukan dikemudikan oleh masinis Tapi oleh kekuatannya Jintu Cepat lakukan sesuatu Ups Aku lupa Lari Dia nakal Lihatlah dia melarikan diri dengan mobilmu Waktu dia kecil dia pernah melakukan hal yang sama Itu terjadi waktu Kakek, tolong hentikan dia dulu Kami akan dengarkan semua ceritamu setelah kita duduk bersama-sama Baiklah Jintu Hentikan sekarang juga Aku tidak pernah melihat bentuk bayi Jintu Kakek, kau gunakan sepeda motor ajaib ini dan ikuti dia Ini diaktifkan dengan perintah suara Selama kau tidak mengubah perintahmu Maka sepeda motor ini akan tetap berjalan sesuai dengan perintah pertama Kalian mengerti Sekarang waktunya makan Tapi, di mana bisa mendapatkan makanan di sini Langit mengirimkan makanan Otakku akan lebih cerdas jika perutku sudah kenyang Oh ini dia Kiriman dari langit datang lagi Imli, kau cepat bawa kakek Cepat, lebih cepat lagi Kita kejar mobilnya Jintu Jintu, hentikan Jintu, jintu Putar Lompat Jika aku tidak berikan perintah lagi Aku akan menabrak pohon itu Berhenti Fir, dengar Bawalah Jintu ke tempat terbuka Dekat bagian bawah gunung Ikuti mobil Jintu Ayo Kanan Lompat Ini lahan terbukanya Aku harus bawa Jintu ke sana Imli, kau melakukan hal yang benar Bawalah Jintu ke sana Fir, jika kita tidak membawa Jintu ke sini Maka kita tidak akan bisa menangkapnya Ini adalah makanan ajaib Imli memberikan ide menangkap Jintu dengan bantuan jenis makanan Hari ini idenya bekerja dengan baik Baiklah nak, kau harus pulang dulu ya Kemana Jintu menghilang? Dia kembali ke rumahnya di tanah Jintu untuk beberapa hari Sekarang kalian harus memenuhi janji kalian Janji apa? Kalian berjanji Setelah Jintu tertangkap Kalian akan mendengarkan cerita tentang masa lalu Jintu Baiklah kakek Tapi pertama kembalikan keadaan menjadi normal lagi Pasar dan semua barangnya Tidak boleh ada yang ingat tentang kejadian ini Dengarkanlah cerita masa kecil Jintu Begini ceritanya Terima kasih telah menonton!